Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah lama nih gak opening vlog di dalam mobil nih Biasanya openingnya karena di rumah doang Jadi openingnya pasti di pager dan di garasi rumah Ya, tadi kenapa gue gak opening di pager? Karena karena sudah menjelang lebaran Tadi taman di rumah gue lagi dipotong rumputnya Jadi berisik banget banyak suara mesin rumput Mesin potong rumput Jadi kita opening sambil jalan Oke, teman-teman Hari ini hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Gue gak tau ya apa di daerah gue doang ya Coba teman-teman komen di bawah apa cuma di daerah gue doang Yang udah mulai rame Ini macet nih Dari kemarin kan gue kosong rata-rata jalanan kosong kan Tapi ini sekarang jalanan macet Gue gak tau nih gimana Ya semoga semua baik-baik aja ya Semoga semua baik-baik aja Dan hari ini Gue mau lanjut project Civic Estilo nya Karena makin sering nih uploadnya Karena makin seru kontennya Karena mendekati proses penyelesaian atau tahap 100% Jadi kalau kebaren teman-teman udah lihat di video yang ini Civic Estilo nya lagi progress pertama kali Mau mencoba untuk menyalakan mesin Dan videonya sedikit seru ya Karena di belakangnya gantung Banyak banget teman-teman yang komen Wow udah itu gue sampe belakang ternyata bersambung Jadi gue sempet berpikir Kayaknya seru juga nih dibikin bersambung gitu Tapi sebenernya bukan karena bersambungnya itu sih Bukan karena sinetronnya itu Tapi karena memang waktu first try itu Dia tidak mau hidup mesinnya Makanya abis itu gue lanjutkan di percobaan kedua atau ketiga Baru akhirnya mesinnya bisa hidup Dan baru gue upload di next video vlognya gitu Next episode Karena bensinnya abis men Jadi kemarin pas lagi mau hidupin mesin Ternyata bensinnya abis Memang sih pas lagi gue anter Apa mobilnya dijemput sama Gati Motorsport Gue kurang inget sih Tapi memang seinget gue bensinnya itu Udah mau nyender gitu Udah mau abis Jadi mungkin disana Kemarin udah coba starter terus kan Atau gimana gue gak paham Tapi akhirnya intinya bensinnya abis Jadi akhirnya kita beli bensin Pake Jerry Gant Untuk sementara ya kan Gak apa-apa lah Tapi yang penting sekarang Mobilnya sudah hidup Buat teman-teman yang belum nonton Mobilnya waktu pertama kali dihidupkan Ini linknya ada di atas Tinggal di klik Nonton video itu Kemudian lanjut ini Atau nonton ini dulu Baru nonton video yang itu Ya Jadi hari ini Yang seperti teman-teman tahu Di beberapa video sebelumnya Gue itu kan membeli Beberapa parts ya Dari mobil ini gitu kan Nah sekarang Gue mau pasangin nih partsnya Yaitu karet-karet kaca Dan kacanya Karena ada cerita lucu sedikit sih Gue beli kaca ini Dan karet kaca Jadi Jujur aja Civic Estilo ini Kenapa sekarang harganya bisa Melambung bener-bener setinggi langit Subhanallah Ada yang bagi-bagiin Makanan gratis Mantep bu Alhamdulillah Ada yang bagiin Makanan gratis Semoga Orang itu selalu Diberikan keberkahan Selalu ya Amin amin Ya tadi sampai mana Ngomong tuh Iya Kenapa Si Fing Estilo itu Harganya bisa melambung tinggi Karena Ada Beberapa hal menurut gue Yang pertama Ya di luar Dari memang Civic Estilo Dari dulu Tidak pernah kehilangan Pamornya Menurut gue Civic Estilo itu Dari dulu Pamornya tidak pernah hilang Karena gue Jaman gue kuliah Jaman gue SMA deh Jaman gue SMA Ngeliat Civic Estilo itu Kayak Mobil Sport Pada zamannya Dan Untuk Mobil pada zamannya Biasanya kan Mobil tahun segitu Bentuk bodi atau shape bodinya Itu kotak-kotak Tapi ini Estilo itu udah Terlihat Futuristik Dengan bentuknya Dan gue ngebayangin deh Kalau Suzuki Ngeluarin Jimny Yang terbaru Yang akhirnya Peminat Jimny Pada eranya Langsung pada Wah Langsung pada teriak Dan mau beli Jimny itu Karena Jimny yang baru ini Bagus banget sih Karena Bodinya tetap dipertahankan Mirip atau serupa Dengan beberapa Inovasi lah Inovasi dari Dari bodi sebelumnya Tapi tetep Cultural Jimny nya Terlihat gitu Dan Dengan teknologi Zaman sekarang Jadi gue kebayang deh Mungkin gak ya Sunday gitu Honda membuat The next generation Dari Civic ini Yaitu Civic Estilo Ya Honda Civic Estilo The new generation Kayaknya itu bakal keren deh Jadi Badannya tetep Civic Estilo Dengan mungkin Beberapa Ya beberapa penambahan Fituristik Aerodinamis Bodi lah Atau entah Apapun itu namanya Tapi Tetep Civic Estilo gitu Bentukannya Dan segala macem Tapi interiornya Fituristik Zaman sekarang Pakai teknologi-teknologi Zaman sekarang Wah itu kayaknya Bakal keren banget ya Tapi gue gak tau Apakah Honda Memungkinkan Membuat itu Karena Melihat demand Demanda Civic Estilo Gila sih Harganya Mantep banget Saat ini Dan tadi Kenapa Harganya bisa seperti itu Salah satunya itu Karena Civic Estilo itu Tidak berkirangan pamornya Yang kedua Civic Estilo itu Di Indonesia ya Khususnya ya Di luar juga sih Tapi di Indonesia Khususnya yang gue tau Dia itu memiliki Baseline Community Yang sangat kuat Jadi Ada Komunitas-komunitas Yang memiliki Mobil Civic Estilo itu Mereka tuh Bersatu dalam satu komunitas Karena gue sendiri kan Masuk di Komunitas Honda Civic Estilo Gitu kan Honda Civic Estilo Indonesia gitu Jadi Dari baseline komunitas Yang kuat itu Jadi akhirnya Orang yang memiliki Civic Estilo Tidak sulit Untuk mendapatkan Spare part Ya kan Untuk Pengen nongkrong Sama temen-temennya Sama-sama Civic Estilo Bahkan Komunitasnya Sangat-sangat aktif Bikin gatas Bikin touring Ya kan Terus bikin Baksos Apapun Pokoknya Bersifat positif Dan menggunakan Civic Estilo Jadi itu Membuat Civic Estilo itu Tetap Tetap Exist Gitu Karena mereka Memiliki Komunitas yang Kuat Dan padu Gitu Dan yang terakhir Adalah Memang Part Civic Estilo Saat ini Untuk Tergolong Untuk mobil Pada Tahun itu Ya Itu mahal-mahal Karena Apa yang gue pasang Saat ini Kita balik lagi Kaca mobil Dan juga Karet-karet Gue mendapatkan Variatif banget Orang jual Karet-karet mobil itu Ada yang Range-nya Sampai 15 juta Satu keliling mobil Bahkan Gue pernah Ditawarin Karet-karet Karet-karet kaca Estilo Sekeliling itu Hampir Mengintu Angka 20 juta Hanya Karet-karet kaca Bukan karet pintu Ya Karet pintu Tidak dapat Jadi Cuma dapat Karet kaca depan Dapat pelipis Kalau kaca depan Tidak ada Karet kelilingnya Ya Dia cuma karet pintu Sama pelipis Pelipis Apa namanya Pelipis Di deket Power Widows Ini Jadi Ada yang Cuma karet Karet depan Kaca depan Karet pelipis Pintu Kemudian Karet kaca mati Sama karet kaca Paling belakang Itu Kurang lebih Hampir 20 juta Dia Dia nawarin Gue Usuh mikir Wah gila Terus Apalagi ya Kayak Lampu Lampu-lampu depan Lampu belakang Itu juga Gue beli Dengan harga yang cukup Lumayan Mahal Jadi Kenapa Akhirnya Civic Estilo Itu Bisa dibanderol Orang Sampai 200 juta Ke atas Sekarang Dengan kondisi yang bagus Bahkan Kalau gue liat Yang kondisinya Ya Mesti perlu banyak Sentuhan Mereka pun jual 150 juta Ke atas Mereka gak mau kalah Mereka tetep Ngikuti pasaran Civic Estilo Saat ini So Jadi buat teman-teman Yang saat ini Mungkin memegang Atau memiliki Civic Estilo Pegang dulu ya Jangan latah Langsung dijual Karena Ini bisa jadi Investment men Masalkan Kalian Apa Perlakukan Civic Estilo Kalian Dengan benar Itu dia Itu paling benar Perlakukan Civic Estilo Kalian Dengan benar Enggak harus Civic Estilo Perlakukan Semua kendaraan Kalian Dengan benar Apalagi Kalau kalian memiliki Kendaraan Yang mungkin Jarang Atau pamornya Sedang naik Tolong dipegang Jangan sampai Anda jual dulu Karena nanti Anda pasti akan Menyesal Seperti saya Menyesal Menjual mini Menjual mini saya Gak 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 mau balik Situ lagi Gak mau balik Jika kamu balik Ke penjualan mini Lagi Udah Oke Ya itu Jadi hari ini Gue akan Masang karet-karetnya Karena Gue Mendapatkan karet-karet Itu dari Temen gue Dan Ya harganya Di bawah pasaran Alhamdulillah Ya rejeki lah Rejeki gak akan kemana Mau dikejar kemana Juga kalau gak rejeki Gak akan dapat Gitu Ya udah Kalau gitu teman-teman Sekarang kita lagi Menuju Gati Motorsport Dan Kita lihat nanti Proses pemasangan Karetnya Let's go Aduh Langit sore ini Langit sore ini Bagus banget Lihat deh Subhanallah Subhanallah Ini kita lagi Pengecatan Least body ya pak ya Jadi setelah Dicat ini Dia dikeringin dulu ya Ditunggu kering Berapa lama pak Biasanya Sejam dua jam Sejam dua jam Tapi kalau kayak gitu Perlu dipernis juga gak sih Oh doff ya Soalnya warnanya doff ya Kalau body ya Oke Waduh Cakep banget Cakep banget bang Tampilnya beda Tampilnya beda Tampilan Mantap Betul Jadi kelihatan lebih gimana Gitu ya Bang Mantap Cuma gara-gara itu doang Berubah langsung ya Warnanya kayak gini Padahal Cuma Apa Cuma list bodynya Dari kuning Dibikin jadi hitam gini Ini semi doff Ini semi doff namanya ya Gak nge doff Tapi gak Gak mengkilat banget ya Semi doff gini Jadi kelihatan lebih garang ya Lebih berwarna gitu Hitam Hitam Puning Hitam Dan ini ada squad Ada AB Wih Dia penasaran ngeliat Civic gue Hah? Ini dan banyak banget Ada teman-teman dari Estilo Tuh disitu Ini ada squad Yellow squad Satu Dua Tiga Satu lagi tuh di belakang sana Ada mugen juga Dan hari ini gue mau masang kaca Dan ini AC nya udah mulai Mau dipasang nih Ntar disini nih AC nya Terus Sekarang kaca Kacanya udah dibobol Udah di Pelek semua Tinggal pasang Yang di belakang sini Sudah dipasang Lihat Karetnya baru semua Karetnya baru Mantap Gila Ini Karet kacanya baru Dan sekarang kita tinggal pasang Karet kaca depan Depannya kacanya masih bolong banget Nah ini gue Kalau kasih syuting kemana juga Nggak akan kebanjiran bro Gila Dijual nih Nggak 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 Korek jual Korek jual Ngeliat gue langsung mau dijual dia bro Katanya Kali jadi duit Dijual dari tadi Apa dijual? Kita ngeliat kesini Lagi dibongkar nih Yang mugen nih Wah saya jarang-jarang loh Ketemu teman-teman ini loh Saya nggak bisa tidur Kalau ngeliat yang gini Gue dibikinin sama Om Inos Om Inos Kayak gini nih Apa? Ini kayak semacam itu ya Emblem cat aslinya ya Pin color yang pabrikannya ya Gila-gila Jadi keliatannya nanti Cakep banget Om Inos Ini saya kalau ngeliat mobil om ini Saya nggak bisa tidur om Kira-kira om Inos nih Bangun ini Civic Total udah habis berapa om Inos? Dua kali lipat dari harga mobil Harga mobil sekarang Atau harga mobil Estilo jaman ya? Harga mobil sekarang Sekarang? Wah gila Gila bener kan? Feeling gue Aduh Buat teman-teman Kira-kira aja ya Harga mobil Estilo jaman sekarang Oke kita ambil Harga mobil Estilo yang Kondisinya Biasa aja 150 juta deh Taruh ya Berarti kalau Dua kali berarti Bangunnya aja udah 300 juta Oke teman-teman Sekarang gue mau Pemasangan Proses pemasangan kaca nih Jadi ini Kacanya baru Bener-bener baru Ini original Dan gue dapetin kaca ini Cukup perjuangan Ini susah banget nyari ya pak Susah banget Sekalinya ada Nggak original Buatan Kalaupun original Harganya Ya Begitu deh Jualnya suka-suka Karena barangnya langka Tapi ini gue dapet Dengan harga yang masuk akal Dan sekarang siap Di pasal Karena kaca gue yang sebelumnya Dimana pak? Di belakang ya? Nanti kita lihat ya Kaca gue yang sebelumnya itu Barat-barat banget Sini liat ya Ini kalau teman-teman lihat Nggak terlalu kelihatan sih Tapi aslinya nih Ini barat-barat ini Ini barat-barat aslinya Dia bukan cuma kotor Tuh Kacanya tuh barat-barat banget Jadi Kalau kena cahaya Malem gitu Kena lampu Bias Burem banget Jadi Apa Nggak Udah nggak bisa dipakai lah Jadi Kita ganti baru Kita pasang sekarang ya Let's go Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton